Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini Tanggal 29 September 2023 Dianya boleh kalian fokuskan siapa Aku akan mencoba menarik energi dari kalian Selamat menikmati Aku melihat disini Kamu sering diabaikan ya sama dia Dia lebih memfokuskan pada hobi ataupun pekerjaan atau teman-temannya Dan kamu disini mencoba mendapatkan perhatian dia Dan disini aku lihat kamu menunjukkan bahwa kamu berpower gitu Jadi kamu disini nampaknya mengontrol ya Memiliki sifat pengontrol Agar mendapatkan pengertian dari dia Perhatian dari dia Agar kamu itu lebih diprioritaskan oleh dia Dibanding pasangan dia yang lainnya gitu ya Jadi ada kemungkinan kamu disini mungkin selingkuhan atau dia berselingkuh gitu Intinya dia ada pasangan lain ya selain kamu Terus juga Sebenarnya kamu disini terlalu ketergantungan sama dia gitu ya Kamu pengennya selalu mendapatkan perhatian dia gitu Dan Ya ada pihak ketiga Terus juga kamu terlalu bergantung Kamu ingin mencari perhatian Ya ternyata ya Ternyata pasangan dia gak cuma kamu Jadi dia membagi Membagi fokus dia pada yang lain juga Oh Akhirnya disini ya Kamu gak mandiri gitu ya Karena kamu sibuk cuma untuk Kehidupan kamu itu cuma untuk mencari perhatian dari si dia Agar dia perhatian sama kamu Agar dia Agar kamu mendapatkan kasih sayang dari dia Jadi Kamu itu sampai lupa untuk mandiri Untuk Lebih sibuk pada dirimu sendiri Untuk Pengembangan dirimu sendiri Atau kamu mengejar hobimu Mengejar cita-citamu disini Jadi Ketika kalian menjalani hubungan kemarin tuh Kamu hanya Cuma fokus pada Mencari perhatian dari si dia gitu Intinya kamu disini Tidak melihat kehidupan realmu Yang harusnya lebih kamu prioritaskan Untuk pengembangan dirimu sendiri Untuk Kesuksesan hidupmu sendiri Kayak gitu Aku rasa disini Ya kamu itu gampang banget Menuduh pasanganmu Atau menuduh dia Ya berselingkuh Atau apa Mungkin ya kamu tau memang Dia ini Sempat nyelingkuhin kamu Atau dia itu sebenarnya Banyak sekali pilihan Jadi Kamu sering banget Menuduh dia Tidak adil gitu ya Sering Intinya sering Menyalahkan Dia Nah Akhirnya disini Banyak terjadi konflik Di hubungan kamu Bersama dia Banyak Mendapatkan tanggapan-tanggapan Yang Gak baik juga Si dianya dari kamu Gitu kan Akhirnya ya Rusaklah Hubungan kamu Dengan si dia Karena Itu Kamu mencoba Menyalahkan Dia Gitu ya Selalu Selalu menuduh dia Bahwa dia selingkuh Blah 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 Entah dia mungkin Memang sibuk kerja Atau Apa dia punya Punya Apa kesibukan lain Gitu ya Selain selingkuh Tapi disini mungkin kamu tahu Bahwa dia pernah selingkuh Sama kamu Jadi Trauma kamu itu Atau Apa yang pernah terjadi Di antara kamu Dengan dia yang kemarin Itu masih kamu bawa-bawa Di hubungan kamu Selanjutnya Dengan dia Gitu Jadi disini Cobalah untuk Tidak seperti itu Gitu ya Jangan selalu menuduh dia Nah Terus Juga Memang banyak sih Orang-orang di sekitar kalian Itu Mengatakan bahwa hubungan kalian Itu gak cocok Gak pantas Seharusnya sih Kalian tidak terpengaruh ya Karena Mau Orang lain Berkata apapun Jelek terhadap hubungan kalian Ya Itu masalah mereka Seharusnya Bukan Bukan masalah kalian Gitu Tapi disini nampaknya Ya Kalian agak terpengaruh ya Agak terpengaruh juga Dan ketika Kamu selalu menuduh dia Berselingkuh Akhirnya dia menunjukannya Gitu ya Karena dia kesel sama kamu Akhirnya dia menunjukkannya bahwa Ya dia selingkuh beneran Kayak gitu Jadi Aku lihat juga Nampaknya kalian LDR Ya Entah kalian ini Beda negara Atau Beda provinsi Intinya kalian Dipisahkan oleh Lautan Atau Samudera Ya Samudera atau Lautan disini Jadi Ini juga yang Menyulitkan kalian Menjalin hubungan Ya Karena Jarak yang memisahkan Kalian Kayak gitu sih Jadi Kalau misalkan Kalian masih Mau Menjalin hubungan Sama dia Ya Harus ada komunikasi sih Dari kamunya Untuk coba Baik-baik Berkomunikasi lagi Dengan dia Gitu Dan Nampaknya Kamu ini Memang orang yang Cukup gegabah Ya Bukan cukup lagi Tapi kamu memang orang yang Gegabah Pengennya cepat-cepat Gitu Berhasil dalam hubungan Kamu dengan dia Gitu ya Sedangkan Ya Situasi itu Sebenarnya gak bisa Dipaksakan Kamu pengennya Langsung Jadi Menikah Gitu Punya rumah tangga Dengan dia Tapi sebenarnya Gak kayak gitu Dan Aku melihat Memang Perlu upaya Ya Yang terus-menerus Bagi kamu Untuk menunjukkan Apa ya Kepercayaan kamu Terhadap dia Karena disini Kamu itu selalu Mengulang sifatmu Yang sama Seperti kemarin Ya Karena mungkin Kamu trauma Ya Pernah diselingkuhin Dengan dia Dan kamu tahu Dia mungkin Banyak pilihan Di luar sana Dan Ciri-cirinya Ya mungkin Setiap dia Gak ada Komunikasi Dengan kamu Kamu curiga Bahwa dia Ada yang lain Kayak gitu ya Nah Disinilah yang membuat Kamu trauma Jadi ketika dia Datang lagi Sifat kamu sama Menunjukkan Sifat yang sama Seperti yang kemarin Kemarin Jadi kamu itu Kamu itu tidak berubah Tidak berubah Dengan seperti yang kemarin Ya Misalnya gini Ya Dia ini mungkin Lagi berjuang Ya berjuang Dalam kehidupannya Secara finansial Dan karir Jadi dia sibuk kerja Terus kamu lihat Kok ya Jam 10 Jam 11 Jam 12 Dia ini online Gitu ya Di WA Misalkan gitu Tapi kok Enggak chat kamu Atau mungkin kamu chat Tapi kok Enggak dibalas Atau di-read pun Tidak gitu Akhirnya kamu curiga Dan kamu tahu Bahwa Orang ini tuh Ya Mungkin banyak yang nyukain Gitu ya Banyak yang suka sama dia Terus Kamu mulai curiga Tapi kamu mungkin Awalnya belum Di awal-awal Kalian Kenalnya tuh Kalian belum curiga Kalau dia Berselingkuh Taunya Beberapa Hari kemudian Ternyata dia udah Memposting dengan Wanita lain Kayak gitu ya Atau pria lain Kayak gitu Akhirnya Kamu sakit hati Nah ketika itu Kemudian Mulai Jarang tuh Ada komunikasikan Dengan kamu Kamu udah mulai curiga Yaudah Dia berarti Selingkuh Kayak gitu kan Akhirnya Kalian bercekcok Berpisah lah Kalian Nah terus Nanti seiring berjalannya Waktu Ternyata dia kembali lagi Nah kamu udah mulai Punya perspektif Bahwa Aduh Orang ini paling juga Selingkuh Terus Mengulang nih Mengulang Dia Enggak pernah Komunikasi Di awalnya mungkin Komunikasi terus Dengan kamu Terus Seiring berjalannya Waktu Dia mulai Gak ada komunikasi Dengan kamu Terus kamu mulai curiga Nih orang pasti Selingkuh lagi nih Gitu Nah terus Terus Terusan Kamu Dengan kecurigaanmu Bahkan sampai Terakhir kali Kamu dengan dia Menjalin hubungan Pemikiranmu Tetap sama Jadi kalau dia Sudah mulai Tidak ada komunikasi Kamu curiga Bahwa dia Selingkuh Jadi Masalah kalian tuh Hanya berkutat Pada itu aja sih Sebenernya Kenapa dia ini Gak komunikasi Tapi dia online Kayak gitu ya Jadi Kamu ini Ya itu Curigaan Curigaan Terlalu cemburu Ya seperti itu Nah inilah yang harus Kalian rubah Ya kalau kalian masih Mau bersama Dan Kalau misalkan Kalian diberikan Diberikan kesempatan Lagi untuk bersama Cobalah untuk Merubah itu Yang pertama ya Merubah itu Merubah sikap kalian Merubah cara pandang Kalian Ya gak cuma dari Kamu Tapi dari dianya juga Gitu ya Harus ada kejelasan Benar-benar Apalagi disini kalian LDR Ya memang sulit sih ya Untuk Menjalin hubungan Yang LDR itu Perlu Perlu kepercayaan Satu sama lain Perlu Saling percaya Perlu saling percaya Dan dapat Dipercaya Gitu ya Memang Memang sulit Memang Dan kalau misalkan Kalian Didatangkan kembali Atau Kalian mau Ya menjalin hubungan Kembali Yang pertama Yaitu Kalian harus bisa Saling percaya Dan dapat Dipercaya Satu sama lain Kemudian Cobalah untuk Memberikan kepuasan Pada pasangan Kalian Ya Mungkin kalian selama ini Saling cuek-cuekan Jarang banget Komunikasi Nah sekarang Cobalah untuk Berkomunikasi Cobalah untuk Saling Memberikan perhatian Ya Baik kamu Maupun dia Sama-sama saling Memberikan perhatian Saling menggoda Seperti itu ya Aktifkanlah Komunikasi kalian Ya Cobalah Komunikasi kalian itu Di Di Intense Ya Intense Cobalah Komunikasi kalian itu Untuk Di Intensekan Ya Cobalah untuk Saling menggoda Saling merayu Ya Ada percakapan Seksual Ya maaf Seperti itulah ya Mencoba untuk Memahami ekspektasi Ekspektasi Dari pasangan Kayak gitu Ya intinya saling Apa ya Saling 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 Memberikan perhatian Kayak gitu Ya Dan cobalah Untuk Sabar Menunggu Waktu yang tepat Untuk bisa Apa Menunggu Pasangan kalian Gitu ya Menunggu orang tersebut Dalam kehidupan Kalian Cobalah untuk Lebih bersabar Menunggu waktu yang tepat Untuk bisa Mengesahkan ya Sampai kalian ini Bisa sah gitu Jadi Sambil menunggu itu Cobalah Untuk saling Mengenal lebih dalam Jangan terburu-buru Kamu pengennya itu Buru-buru sih ya Kamu itu pengennya Buru-buru Untuk Cepat sah Gitu dengan dia Ya Padahal gak Kayak gitu Sedangkan dia juga Sedang mengusahakan Segalanya Gitu ya Kalau misalkan dia Laki-laki Ya Pemikiran laki-laki Itu juga ya Gak cuma tentang Akan nikah sah Gak gitu Mereka adalah Kepala rumah tangga Nantinya Jadi butuh Karir yang baik Untuk bertanggung jawab Dengan kamu Untuk bisa Modalin kamu Mereka juga Butuh uang Untuk bisa Menghidupi kamu Jadi banyak yang Mereka fikirkan Jadi gak cuma Tentang Berhubungan Mengenal kamu Terus Dekat Kemudian ngesahin kamu Gak gitu Gitu ya Jadi banyak yang dia fikirkan Banyak yang perlu Dia siapkan Persiapkan Jadi Disini aku lihat Kamu memang terburu-buru Untuk Mengesahkan hubunganmu Sedangkan dia Sedang berproses Untuk Mencukupi itu semua Untuk masa depan kalian itu Sedang dia cukupi Sedang dia usahakan Untuk bisa Mapan Gitu Ya Dan sekarang Dia ini Lagi kebingungan ya Dengan situasi kalian Kalian sudah berpisah Tapi Dalam hati dia Masih menginginkan kamu Masih selalu Kepikiran kamu Sedangkan dia Sedang mengusahakan Kehidupan dia Menjadi stabil Ya Jadi Gimana ya Situasi dia itu Benar-benar yang Galau Gundah Gulana Ya Dia sedang Sibuk Untuk Menstabilkan Karir dan Keuangan Tapi dia selalu Kepikiran kamu Tapi ketika dia Kepikiran Dia ingat bahwa Hubungan kalian Sedang rusak Sedang bermasalah Kalian sudah Berpisah Disini Tapi dia selalu Bernostalgia Bernostalgia Tentang kamu Jadi Saat ini Situasi dia Lagi Wow Kacau balau Bingung Bahkan untuk Fokus kerja pun Sulit Gitu ya Karena itu ya Dia selalu Kepikiran kamu Dia selalu Rindu kamu Pengen Pengen Ada di sisi kamu Pengen Mendapatkan kamu lagi Pengen memiliki kamu Tapi Dia melihat Situasi kalian Sulit Jadi kayaknya Butuh seseorang nih Untuk membantuin dia Keluar dari situasi ini Atau memberikan saran Kepada dia Untuk Menanggapi Atau Mencari solusi Dari Situasi dia Sekarang Situasi dia Terhadap kamu Sekarang ya Bahkan Aku lihat Disini ya Nampaknya Dia sudah punya pasangan Dia sudah punya pasangan Tapi Kehidupan dia Dengan pasangan dia Itu Banyak sekali Penundaan Karena Dia selalu Kepikiran kamu Dia selalu Bernostalgia Dengan kamu Ya Jadi Ada bayang-bayang Kamu yang selalu Menghantui kehidupan Dia Bersama pasangannya Jadi kalau Misalkan Dia udah Keingat kamu Dia bersama pasangannya Itu jadi Kayak kikuk Gitu loh Diem Kayak gitu ya Diem Dia gak melakukan Tindakan apapun Kalau misalkan Dia ditanya Dengan pasangannya Kemudian Dia Apa namanya Tuh Dia tiba-tiba Kepikiran kamu Dia hanya Menjawab seadanya Kayak gitu Jadi Intinya kamu disini Mempengaruhi pikiran dia Dia masih Selalu kepikiran kamu Dia selalu Bernostalgia Dengan kamu Jadi Dia ingin mencoba Maju Atau melangkah Ke Kehidupan dia Sekarang Ke masa depan dia Cuman ya itu Dia selalu Kepikiran kamu Ya Jadi makanya Itu bingung ya Dia Bahkan sampai kerja Aja Selalu kepikiran Kamu Selalu Keingat kamu Gitu Dan Bahkan disini Ya Aku melihat Kalau dibilang Cinta Dia masih cinta Sama kamu Cuman masih Dia tahan Masih dia Pendam Ya Tidak mau Dia ucapkan ke kamu Tidak mau Dia tunjukkan ke kamu Sedangkan Dia juga Masih punya pasangan Kan disini Dia tidak mau Melukai hati pasangannya Jadi Saat ini tuh Walaupun dia cinta Dia cuma bisa Memendam Sampai dia tuh Frustasi banget Emosian banget Dia Sensitive ya Sekarang Karena Ya itu Situasinya Dia udah bersama Pasangannya Yang sekarang Tapi Dia masih selalu Kepikiran Ke kamu Gitu Dan Dia gak bisa Mengutarakan Perasaannya Ke kamu Karena situasinya Sekarang Udah rumit Ya Dia bersama pasangannya Dia tidak mau Menyinggung Perasaan pasangannya Tapi disini Dia masih kepikiran Kamu Masih sayang Masih cinta Sama kamu Dia tidak mau Merusak Kepercayaan pasangannya Dan tidak mau Merusak komunikasi Antara dia dan pasangannya Jadi dia disini Bener-bener yang frustasi Stress banget Emosian Harus Menutup-nutupi Perasaan dia terhadap Kamu Di depan pasangannya Gitu Intinya Keadaan dia sekarang Itu rumit banget Keadaan dia sekarang Itu Apa ya Seperti Tercekik ya Tercekik banget Bahkan Pekerjaan pun Terkadang itu Terganggu ya Karena kepikiran Kamu Ya Sangat-sangat Sangat-sangat Bingung Situasi dia ini Ya Dia Dia Ya Bingung ya Kayak Kayak gak tahu lagi Harus berbuat apa Gitu Ya Jadi Walaupun dia cinta Tapi gak bisa Bertindak apa-apa Ke kamu Dan Situasinya juga Udah ada Pasangan Sekarang dianya Ya Oke Beginilah Koneksi antara kamu Dengan dia sekarang Ya Aku lihat Sekarang kamu Hmm Sebenarnya kamu Fine-fine aja sih Ya Aku Fun-fine aja Sekarang Oke Aku rasa cukup Untuk pembacaan Kali ini Mudah-mudahan Ini resonate Kalau belum resonate Ya udah gak usah Dipaksakan ya Untuk zodiacnya Disini ada Leo Aries Sagittarius Capricum Taurus Dan Virgo Cancer Scorpio Dan Pisces Energy Paling kuat Disini ada Leo Dan Taurus Tidak menutup Kemungkinan Kedua Belas Zodiac bisa resonate Dalam pembacaan Aku ini Asalkan ceritanya Sama dengan Keadaan kalian Maka ini Energy kalian Oke Berbijaklah Dalam menanggapi Pembacaan Tarotku Salam sehat Untuk kalian semua Dan bye-bye Selamat menikmati